Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Masalah import dan export database Import dan export database ini Sering kita dengar dalam Masalah pembuatan website Ataupun pembuatan aplikasi berbasis web Kita akan sering sekali menggunakan hal ini Jadi import dan export ini Akan sering kita kenal atau sering kita dengar Terutama pada saat kita mengenal dunia programming Ataupun dunia website Jadi import dan export database ini Sangat penting untuk dipahami Karena biasanya webmaster yang melakukan Pengembangan website secara offline Itu dia akan melakukan Invert atau export database Nantinya untuk memindahkannya Ke web hosting secara online Jadi import dan export database ini Perlu kita pahami Supaya Ya supaya kita jadi tahu lah Oke pertama kita dulu Kita akan belajar bagaimana export database ya Export Jadi export bukan export Kalau bahasa inggris export Kalau bahasa indonesia import Ya disini oke Pernama kita pilih salah satu database dulu Disini kita akan export database ya Klik export Nah kalau export ini Berarti dari dalam keluar Jadi kita akan backup datanya ya Jadi dari dalam keluar Oke Klik kirim Simpan berkas Kemudian klik oke Maka database sudah tereksport Oke Nah sekarang bagaimana import Berarti kalau import Database dari luar Kita pindahkan ke Dalam ya Data Tabel yang ada di database Yang sudah kita export Dipindahkan di import Ke Dalam sini ya Nah Kita harus buat dulu Database nya Misal Disini saya ingin membuat database Crude mysql Oke kita buat dulu database nya Klik buat Nah Kalau sudah dibuat Database nya Kita import database nya Yang tadi ya Kita coba import Klik import Kemudian telusuri Pilih file SQL Yang tadi kita export Kita klik Kemudian kita Kirim ya Nah maka disini Import telah berhasil Menyelesaikan 13 query Dieksekusi Jadi ada 13 query Yang dieksekusi disini Secara otomatis Tabel hutang Akan dipindahkan Ke database baru Disini telah di import Oke Jadi Caranya mudah ya Pertama kalau export itu Dia Pindahin nih Si database nya Keluar Dan import Dia Dari luar Pindahkan ke dalam Database mysql Nah Kalau kita Mengembangkan website Secara offline Kemudian setelah selesai Kita ingin mengonline Kannya Ke web hosting Maka Biasanya Kebanyakan orang itu Akan melakukan Proses export Infort Jadi di localhost Dia export dulu Database nya Kemudian setelah online Setelah selesai semuanya Setelah selesai semuanya Database nya di export Kemudian nanti Di Infort secara online Di Web hosting Supaya nantinya dia Online Nanti istilah ini Akan sering kita gunakan Ares Akan sering kita dengar Saat belajar Tentang Bahasa Tentang dunia Website Dunia Pengembangan website Ataupun aplikasi Berbasis web Oke mudah-mudahan Bisa dimengerti Nanti dilanjutkan lagi Pada Tutorial berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh